Kompos daun bambu adalah bahan organik terbaik karena diuraikan oleh banyak bakteri PGPR yang ada di sekitar perakaran bambu Membantu percepatan pengemposan bisa juga dengan memasukkan daun-daun kering tersebut ke dalam wadah atau sak Selamat pagi Sobat Biovisi, bertemu kembali dengan kami Biovisi Natur Channel Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang kompos daun bambu yang dalam banyak literatur menyebutkan sangat kaya akan bakteri PGPR Yaitu bakteri yang mampu menyediakan dan memobilisasi penyerapan unsur hara dalam tanah Yang juga berperan dalam pengontrolan konsentrasi berbagai hormon pemacu pertumbuhan tanaman Dan koloni bakteri PGPR akan mampu mendominasi bakteri atau jamur patugen penyebab penyakit tanaman dalam tanah Dalam literatur disebutkan bahwa bakteri yang termasuk ke dalam PGPR adalah dari genus Bacillus, Rijobium, dan Pseudomonas Disebutkan juga bakteri PGPR hidup dan berkoloni di sekitar akar tanaman Alasan kita mengambil kompos dari daun bambu untuk mendapatkan bakteri PGPR Karena asumsi bahwa tanaman bambu paling bersih dari pengaruh pupuk dan obat kimia Sehingga bakteri di dalamnya lebih sehat, lebih efektif, dan lebih lengkap Teman-teman saya lihat ini dibuat, dipermentasi, diambil, diisolat Jadi akarnya ini diambil, dibersihkan, kemudian dicampur dengan air yang sudah dimasak Kemudian dikasih terasi, dikasih gula, macam-macam Seperti untuk mengisolat bakteri Jadi bakterinya dikembangkan dulu Kemudian diambil Nanti untuk aplikasi baru dihencerkan Nah, kalau saya enggak, langsung aja Kenapa? Karena kalau memang di sini benar ada bakteri PGPR Yaitu bakteri Pseudomonas plurans dan Bacillus polimiksa Maka menurut saya, bakterinya kan tetap ini di akar Kan dia ada mempiksasi di 1-2 mm di sekitar perakaran Ini kan ada di sini Saya pindahkan ini sekarang ke bibit terong Saya baru nanam terong Saya akan pindahkan ke situ Nanti sebagian tidak saya aplikasi ini Saya mau lihat, ada enggak perbedaannya Nah, kalau masalah kenapa harus diisolat Sama teman-teman pembuatan bakteri PGPR Yang itu, ya menurut saya Ya, percuma Kenapa? Kenapa bakteri harus saya ambil Saya menjakan dulu dengan makanan yang tersedia Dikasih terasi, dikasih gula, dikasih Nah, macam-macam Kemudian bakterinya setelah ada Dipelihara dan diambil sedikit Diencerkan 400 ml Kedalam air 1 tanki atau 15 liter Saya itu, bubasir Kenapa? Bakteri, ini kan sekarang posisi bakteri yang Aerob Aerob dalam artian Dia itu mendapatkan oksigen langsung Dia hidup di situ Sebentar yang saya lihat dikembangkan di PGPR itu ada yang Secara anaerob Jadi kontradiktif Kalau di tanah dia, di alam dia aerob Kenapa dikembangkan secara anaerob? Oke, kalau misalnya bakteri PGPR itu Itu ada yang aerob, ada yang anaerob Oke, enggak masalah Kalau aerob dan anaerob ada Terus diambil, dikembangkan yang anaerob Ya, tanpa oksigen Karena saya lihat ditutup di botol air mineral Berarti dia dikembangkan secara anaerob Atau kalau misalnya di jerikan Dikasih di atasnya itu Apa? Pentil sepeda Terus dari situ di alirkan dengan selang kecil Ke selang botol yang ada airnya Tujuannya supaya gas yang dari jerikan itu Bisa keluar Supaya tidak meledak Yang dikembangkan yang anaerob Oke, berarti yang dikembangkan itu Bakteri PGPR itu Yang dikembangkan yang anaerob Yang tidak membutuhkan oksigen Terus ketika diaplikasi ke tanaman Kan secara aerob Kenapa saya bilang aerob? Karena itu kan disemprotkan Disemprotkan ke tanaman sama ke tanah Berarti Bakteri itu ditempatkan di Lingkungan yang ada oksigennya Padahal tadi dikembangkan secara anaerob Makanya menurut saya itu Bubasif Kalau dikembangkan menurut saya Sebaiknya anaerob Secara aerob Seperti Pengembangan Bakteri JMS JMSnya Taesangyang ya Namanya Yang orang Korea itu Ahli jadam itu Dan saat mikroba sudah mencapai puncaknya seperti ini Maka saat itulah larutan mikroba Harus segera digunakan Jika Anda melewatkan waktu puncak mikroba Maka buih akan berkurang Dan mereka akan kehilangan fungsinya sebagai pembenah tanah Karena mikroorganisme yang sedang aktif Harus segera dipindahkan ke media tempat mereka akan hidup dan berkembang Yaitu tanah Ketika JMSnya diperbanyak dengan pemberian nutrisi dari kentang Dua hari tiga hari dilihat disitu puncak Puncak aktivitas bakterinya sudah berkembang Ciri-cirinya dengan tingginya atau banyaknya busa Maka disitu waktunya harus diaplikasi Semua Jadi tidak boleh disimpan Kenapa kalau disimpan? Ya bakterinya menjadi spora lagi Kenapa spora? Nah karena dia tidak ada makanan lagi Jadi sama dengan yang dilakukan teman-teman Menurut saya Tapi saya tidak bisa bilang yang dilakukan teman-teman salah Tapi sepengetahuan saya seperti itu Oke Tidak usah berpanjang-panjang Ini saya anggap disini sekarang ada Bakteri PGPR Akan saya aplikasi ke Tanaman terong Yang sudah saya tanam Terong ini itu ada yang saya pindah tanam Saya potong Saya pindah tanam Nanti Ada mungkin tiga baris Satu baris tidak saya aplikasi Saya mau lihat perkembangannya Itu untuk membuktikan benar tidak disini ada PGPR Nah ini asli Saya ambil dari bawah Bambu Jadi ini bukan tanah murni Ini daun bambu yang Sudah Menjadi Kompos seperti ini Kenapa di bawah Tanaman bambu itu banyak komposnya Karena memang disitu bakterinya aktif Dan ini yang dibilang Bambu tidak pernah kena serangan penyakit Boleh Saya juga belum pernah lihat Mungkin bakteri ini Bakteri yang ada disitu Bisa Mendominasi Sehingga bakteri-bakteri jahat Seperti Penyebab Pusarium Atau penyebab Patek itu Nah cendawan-cendawan itu Tidak bisa berkembang Oke Ini sudah saya ambil Kita coba Aplikasi Nah ini dia Di tarongnya Saya pindah tanam Ini Ini tumbuh Coba Di sekitarnya ini saya Kasih Humus yang dari Bambu ini KGPR asli Tapi cukup segini Ini akan saya kasih satu baris Yang ini kan kebetulan sama Ini digitnya ini pindahan Yang ini yang digit baru Ini Ini Ada tumbuh Terima kasih Ya ini sudah selesai kita aplikasi Jadi satu baris ini Semua Kita aplikasi menggunakan Kompos dari Daun bambu Atau kompos di bawah pohon bambu Yang Kayakan BGPR Sesuai literatur Terus yang ini juga Sudah Semua sudah ini Terus yang tengah ini Kita Yang tidak pupuk Itu ada Satu Dua Tiga Empat Tentara Separuhnya ini Kita Pupuk Oke Bagaimana hasilnya Kita tunggu Apakah benar PGPR itu Ada di Kompos bambu Kita Lihat Beberapa hari ke depan Kita hanya Melihat Perkembangannya Aja Perbedaan Jadi yang ini Tumbuhnya Seperti apa Itu kan dipupuk Ini gak dipupuk Pakai pupuk PGPR Yang lainnya Jika ada aplikasi Jadi nanti Kalau misalnya Pertumbuhannya itu Lebih tinggi Dalam satu minggu ke depan Kan kita sudah bisa Ngambil kesimpulan Jadi tidak harus Menunggu sampai Panen Oke Terima kasih Sudah menonton